selamat menikmati di mana jantung saya berdebar dua kali lebih cepat pada saat itu saya mulai mengeluhkan sakit saya kepada kedua orang tua saya dan kedua orang tua saya pun mulai memeriksakannya kepada membawa saya ke dokter dan memeriksakan apa yang menjadi kehidupan saya pada saat itu dokter mulai mendiagnosa bahwa saya mengalami penyakit hematik jantung dan dari saat itu juga saya mulai mengonsumsi obat-obatan dan akan datang untuk mengontrol sakit yang saya derita setiap bulan ke rumah sakit dan menyambung obat dari 2019 saya juga menjalani dua kali obname disitu yang benar-benar pada saat itu dro segala cara kedua orang tua saya telah lakukan untuk kesembuhan saya dan pada saat itu benar-benar saya tidak mengalami sedikit perubahan sampai di mana mama saya berkata bahwa saya harus menyerahkan segala kehidupan saya kepada Tuhan menceritakannya kepada Tuhan menyerah ini sungguh berpegang teguh hanya kepada Tuhan maka pada saat itu saya mulai rajin berdoa meminta kepada Tuhan segala penyembuhan saya percaya Tuhan dapat menyembuhkan saya dan saya percaya hanya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib dan pada saat itu seiring berjalanannya waktu saya melakukan sumsi obat dengan selalu berusaha juga mengikuti anjuran dokter serta selalu berpegang teguh kepada Tuhan pada saat 2022 waktu itu ada KKR di gereja Kali Bujaga pada saat itu saya berinisiatif dengan kedua orang tua saya untuk mengikuti KKR saat itu ada pendeta yang mau mendoakan orang-orang yang memiliki sakit dan saat itu saya mengajukan diri untuk didoakan saat itu pendeta menyuruh saya untuk menaruh tangan saya di dada dan kita mulai berdoa dan pada saat itu saya menyerahkan segalanya pada Tuhan saya berkata kepada Tuhan bahwa saya ingin sembuh saya ingin kembali seperti melakukan aktivitas sama seperti remaja pada umumnya dan pada saat itu saya merasakan dingin dan kesejukan di dada saya dari hari itu saat pendeta berdoa untuk saya saya mulai merasakan keringanan pada jantung saya tidak lagi berdebar yang mengguncang saya sampai saya drop dan dari situ saya mulai menjalani hari-hari saya seperti biasa dan tidak lagi terlalu bergantungan pada obat bulan lalu saya mulai memeriksakan diri kepada dokter datang untuk mengontrol dan saat itu obat yang hanya lima jenis diturunkan menjadi hanya tiga jenis sekian kesaksian saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati